Mari kita kenang jasa-jasa para pahlawan nasional Ada pangeran di Penogoro yang dengan gagah perkasanya Selama lima tahun berperang melawan penjajah Belanda Akhirnya beliau ditipu dan dibuang ke Makassar dan wafat di sana Pangeran Imam Bonjol, Pangeran Tengku Umar Pak Timuran dan Jud Nyadin dan lain-lain Semuanya para pahlawan kemerdekaan Bank Indonesia Begitu pula para ulama yang telah rela mengorbankan nyawanya Demi kemerdekaan Bank Indonesia Seperti Jai Haji Zainul Mustafa dari Singapur, Natasik, Malaya, Jawa Barat Yang dipenggal lehernya oleh Jepang Di Ancol Karena beliau mengajak rakyat Tasik Malaya tidak menyerahkan hasil panen kepada Jepang Begitu pula Jai Hamid Rusti dari Malang Jai yang diberundung oleh penjajah Sampai akhirnya meninggal dunia Demi mempertahankan kemerdekaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Salam damai sejahtera untuk kita semua Bismillah Bismillah Pada hari ini Hari yang sangat bersejarah Bagi kita semua Seluruh bangsa Indonesia Dimana 97 tahun yang lalu Para Pondimfades negara ini Telah memproklamirkan Kemerdekaan bangsa Indonesia Dari penjajah Belanda dan Jepang Karena Sesungguhnya penjajah di muka bumi Tidak dibenarkan Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan manusia Semenjak dilahirkan dari ibunya Sebagai makhluk yang berdeka Tidak boleh ada perbudakan Tidak boleh ada penindasan Tidak boleh ada penjajahan Di muka bumi ini Mari kita kenang Jasa-jasa para pahlawan nasional Ada pangeran di Penogoro Yang dengan gagah perkasanya Selama lima tahun Berperang melawan penjajah Belanda Akhirnya Beliau ditipu Dan dibuang ke Makassar Dan wafat di sana Pangeran Imam Bonjol Pangeran Tengku Umar Patimura Dan Jutnyadin Dan lain-lain Semuanya para pahlawan Kemerdekaan Banksy Indonesia Begitu pula para ulama Yang telah rela Mengorban kenyawanya Demi Kemerdekaan Banksy Indonesia Seperti Dari Haji Zainul Mustafa Dari Singapar Natasik Malaya Jawa Barat Yang dipenggal lehernya oleh Jepang Di Ancol Karena beliau Mengajak rakyat Tasik Malaya Tidak menyerahkan hasil panen Kepada Jepang Begitu pula Kiai Hamid Rusti Dari Malang Kiai yang diberondong Walau penjajah Sampai akhirnya Meninggal dunia Demi Mempertahankan kemerdekaan Jati dirinya Jati dirinya Sampai sekarang Ya Hamid Rusti Menjadi nama jalan Nama Terminal Di Malang Walaupun belum menjadi pahlawan nasional Demikian pula Kiai Muhammad Ilyas Dan Lumajang Juga Kiai Yang dibunuh Oleh penjajah Dalam sejarah Banyak sekali Para Kiai Yang dipenjara Disiksa Oleh Belanda Atau Jepang Antal lain Ya Hamid Hadlati Syah Kihaji Hashim As'ari Satu bulan Dipenjara oleh Jepang Di penjara Mojokerto Setelah keluar dari penjara Tangan kanannya Tidak mampu bergerak Kiai Mahfud Siddiq Kiai dari Jember Juga Mukanya hancur Berdarah-darah Disiksa oleh Jepang Kihaji Hashim As'ari Di penjara Karena gara-gara Menolak Sujud ke arah timur Menolak Hormat pada Kaisar Jepang Kemudian Di penjara oleh Jepang Bersama santrinya Yang taat Yaitu Kiai Solikin Dari Bapak Kancuari Gincirbon Mari kita kenang Jaset-jaset beliau Tanpa pengorban beliau Belum tentu Kita berdeka Demikian pula Proklamator kita Insinyur Haji Soekarno Dan Muhammad Hatta Begitu pelajarnya Sudirman Para tokoh Kejuangan ini Merupakan Peninfantis pendiri Bahasa Indonesia Yang tidak boleh Kita lupakan Jaset-jasanya Kemudian Mari kita lanjutkan Kita teruskan Semangat perjuangan Mereka beliau-beliau itu Agar kita Menerima Staffat Dari para leluhur kita Siap Menjaga Merawat Persatuan-Kesatuan Bahasa Indonesia Siap Siap Untuk memberikan Konstribusi Dengan pengorbanan Semampu kita Untuk membangun Menjejahterakan Menegahkan keadilan Bagi Negara Atau bangsa Indonesia Sampai saat ini Masih ada Penjajahan Yang sebenarnya Diputuk oleh Seluruh dunia Yaitu Penjajahan Israel Zara-rakyat Palestina Terutama Di Gaza Yang sampai hari ini Puluhan ribu Saudara-saudara kita Palestine Yang Menjadi korban Keganasan Kebengisan Kekejaman Zionis Israel Itu tidak dibenarkan Oleh rasa Perikmanusiaan Dan Perikadilan Mari kita Mendoakan Mereka Agar mampu Merebut Kemerdekaan Dari tangan Zionis Israel Dalam waktu Yang tidak lama lagi Terakhir Mari kita Lengkapi diri kita Masing-masing Dengan Keterampilan Skill Ilmu yang cukup Untuk Memajukan Negara Indonesia Untuk Membangun Martabat Peradaban Kebudayaan Banksy-Nusia Tidak Hanya Untuk Kepentingan Pribadi Atau Partai Sendiri Atau Kelompok Sendiri Tapi Untuk Kepentingan Seluruh Rakyat Indonesia Jangan Ada Di Angan-angan Kita Ketika Nanti Kita Dewasa Berkecemung Di tengah-tengah Masyarakat Hanya akan Memikirkan Keluarga Rompok Atau Golongannya Sendiri Mari Kita Prioritaskan Memperjuangkan Kemajuan Kesejahteraan Kemakmuran Seluruh Rakyat Indonesia Negara Indonesia Bukan negara agama Bukan negara Islam Bukan negara katolik Bukan negara protestan Bukan negara Hindu Buddha Bukan negara Komhuju Indonesia Yang Terdiri Enam agama Hidup Damai Penuh Tolerasi Dan saya menghargai Antara Satu sama lain Indonesia Bukan negara Sukuk Bukan negara Jawa Bukan negara Sunda Bukan negara Madura Bukan negara Batak Dayak Ambon Bogis Bukan negara Arab Bukan negara Cina Bukan negara India Tapi Indonesia Yang terdiri 400 lebih Suku bangsa Di negara Kita ini Semuanya Hidup berdampingan Saling tolerasi Saling menghargai Satu sama lain Itulah Negara Indonesia Masing-masing Rompok Masing-masing Agama Masing-masing Suku Diberi Kebebasan Membesarkan Mengembangkan Dirinya masing-masing Dengan cara-cara Yang Bermartabat Dan terpuji Sekali lagi Mari kita Panjatkan Puji syukur Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sampai hari ini Bangsa Indonesia Masih diberi Dilempahkan Karunia Rahmat Dan Barokahnya Dari Allah Sehingga Sampai hari ini Kita masih menjadi Bangsa yang berdekat Dan Kita yakin Bangsa Akan terus ada Ila Yaumil Qiyamah Syukran Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.